ini ada pertanyaan Ibu Ruth Sri Gantin dari GKA Tulungagung di dalam Alkitab Kisah Tuhan Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak tertulis kemana dan apa yang dilakukan oleh Yesus pada rentan waktu itu iya, saya jawab langsung boleh deh, langsung aja mas ya ini kan, jawabannya agak lumayan ini pertama-tama gini, Yesus itu orang Yahudi dalam tiap pasal 4 dan 4 jelas mengatakan setelah genap waktunya Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan taat pada hukum Torat nah taat pada hukum Torat itu artinya apa? Yesus datang melakukan Torat untuk menggenapi Torat sebagai anak orang Yahudi yang menggenapi Torat tentu Yesus mengalami usia-usia yang penting dalam pendidikan sistem Yahudi pada zaman itu kenapa Alkitab hanya mencatat umur 8 hari karena umur 8 hari itu usia penyunatan yaitu Brit Milah ya makanya dicatat umur 8 hari karena dia disunat orang Yahudi itu diberi nama pada hari ke-8 perhatikan apa gereja tidak melestarikan itu siapa bilang tidak melestarikan karena Anda tidak tahu saja Yesus itu lahir dengan 25 Desember ya tahun 749 setelah berdirinya kota Roma itu konversi kalender Julian yang kemudian dilanjutkan Gregorian dari penetapan abad kedua tahun 189 aslinya tertulis dalam koptik di Dalia di Sekali Apostolorum tapi kenapa Yesus di apa lahir tanggal 25 Desember kok tahun barunya 1 Januari kenapa karena permulaan hari itu diitung dari 8 hari itulah saat penyunatannya Yesus makanya kalau di gereja ortodok 1 Januari yang dikenal dalam kalender Julian itu adalah hari sunatnya Yesus brit milah tadi itu diperingati nah hitung 25 26 27 28 29 31 1 8 hari ngitungnya bukan seperti kita kalau dihitungkan kita ini kan 3 hari 3 malam dihitung 3 jam tidak tanggal 25 dihitung 1 26 dihitung 1 akhirnya jatuhnya 8 hari tanggal 1 Januari terus kedua kenapa Yesus umur 12 tahun diceritakan karena itu usia bar misbah bar misbah itu usia dimana anak seorang Yahudi saat itu menerima kok hukum Torah kenapa baru muncul 30 tahun baca di kitab imamat kitab bilangan pilihlah mereka-mereka yang usianya 30 sampai 50 tahun karena mereka baru muncul di depan umum itu ketika usia 30 tahun dan usia purna untuk pelayanan itu 50 tahun makanya usiamu belum 50 tahun bagaimana kamu mengatakan hal itu Abraham melihat hariku dan seterusnya itu loh nah terus kemana Yesus ya gak kemana mana dia di Nasaret saja kenapa alasannya banyak pertama metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Betsefer Betsefer itu namanya rumah kitab itu mirip kalau orang Islam ngaji usia 6 tahun 5 atau 6 tahun itu mulai diajari Alef Bet Gimel Dalet itu seperti orang Islam itu mulai usia 5 tahunan kan gitu kan nah setelah itu pada usia Betsefer itu orang dipersiapkan untuk apa bisa membaca Sema pendek dalam kitab suci setelah dia tahu Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat kemudian baca Bersid ya kita penjadian satu itu dihafal setelah dia teksnya lancar Bersid bara Elohim et has samayim ve et searet ve ha are hayyeta tohu wap wwe hose kal fen te hom wir wah elohim mer kevet al fin hamayim diafal ketika usia Betsefer dia sudah membaca teks-teks pendek dari Torah dan Nabi Nabi bandingkan dengan pendidikan Islam usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan atet pendek just ama in setelah dia lancar baca Torah tek-tek pendek tadi masuk dalam jenjang kedua kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun itu namanya Bet Talmud kenapa Bet Talmud mulai disitu dia bagaimana cara membuat sembahyang membaca tek-tek yang namanya itu sidurim sidurim itu buku-buku doa sholat harian itu yang dilanjutkan dengan gereja ortodok dengan yang namanya sholat tujuh waktu itu meneruskan tradisi sidurim ya makanya di dalam gereja koptik gereja syria itu ada tuhva turuqiyah visolat difardiyah jam-jam sholat yang difardukan itu bukan dari islam itu dari gereja ortodok nah setelah Bet apa nama Talmud itu untuk mempersiapkan dia usia 12 atau 13 tahun dia bar misfa lalu masuk di Bet Midras setelah Bet Midras dia belajar lalu usia 30 tahun baru dia boleh mengajar purnanya orang dianggap matang secara rohani umur 50 tahun gitu loh makanya jelas anda mencari switch 17 nya Yesus yang gak ketemu pikiranmu pikiran orang Eropa atau Amerika untuk memandang Yesus yang jelas-jelas Yahudi tapi ingat kalau sudah Yahudi begini jangan mabuk Yahudi anda Kristen ya jangan lebih percaya Talmud ketimbang bapak-bapak gereja karena apa bagaimanapun juga Talmud itu sekalipun bernilai historis tetapi dia ditulis orang-orang yang tidak percaya Yesus Rasul sendiri melantik murid-muridnya yang dikenal dengan para apostolik Fades tadi seperti misalnya Petrus melantik muridnya Ignatius dari Antioquia dan Evodius Petrus melantik yang namanya Linus di Roma Andreas melantik orang di Konstantinopel itu punya kesinambungan sejarah yang disebut Hilafah Rasuliyah atau suksesu apostolik ini metode pembuktian bahwa ajaran yang diberikan Konsili Nikia Konstantinopel Efesus dan seterusnya tidak berbeda dengan apa yang diajarkan Ignatius dari Antioquia Ignatius tidak berbeda dengan diajarkan Rasul Petrus dan seterusnya jadi itu maka saya berikan peringatan jangan kemudian kita ini lebih percaya pada sumber Talmud ketimbang bapak-bapak gereja akibatnya apa Kristen-nya Mogol Mogol itu apa Kristen-nya Kristen Yahudi tidak diakui seperti zaman dulu Londo Purung Jawa Tanggung Jawa Wisrae Sonembang Londo Radiakoni karena orang tidak sepatu ini yang terjadi pada zaman kekristenan yang kehilangan identitas karena kita tidak yakin dengan keyakinan kita sendiri itu satu kedua terjadi pergeseran ketika baik Allah hancur tahun berapa tahun 70 Masei tepatnya tanggal 5 Agustus kira-kira jam 4 sore ruangan baik Allah itu terbakar dan dicatat dimana di Yosepus sejarah kuno bangsa Yahudi dicatat dimana lagi di dokumen yang namanya adalah Megilot ta'anit gulungan puasa sampai tanggalnya bulannya jamnya itu ditulis loh secara rinci makanya kok Anda ini berpikirlah historis itu rugi sendiri gitu loh nah ini yang saya sampaikan maka sejak abad kedua awal abad pertama akhir ini muncullah konsili Yahudi di Yamnia sejak saat itu kekristenan ditolak makanya perlu direkonstruksi ini Yahudi yang mana yang ada buat acuan ini kalau Yahudinya Tovia Sengsinger itu Yahudi mesin jahit itu gak bisa dijadikan rujukan karena itu Yahudi modern makanya percaya dengan metode yang saya sampaikan tadi ketika bicara tentang keilahian Mesias kumran jangan hanya melihat catatan Yahudi di abad kedua masa i ke atas itu saya kira ya begitu juga tentang itu apa bad midras berarti Yesus itu belajar dari Rabi mana Alkitab mengatakan bagaimana dia memperoleh pengetahuan seperti tanpa belajar tanpa belajar bukan berarti Yesus buta huruf tidak dia tidak belajar menurut metode para Rabi yang sudah muncul aliran-aliran kerabian Yesus punya hikmat langsung dari surgawi tetapi secara manusia dia tetap melalui jenjang-jenjang pendidikan sama seperti orang Yahudi yang lain itu artinya tunduk pada hukum Torat dalam Galatia 4 tetap padan-padat zaman Yesus secara arkeologi bed midras belum terpisah dari sinagoge lokal terpisahnya bed midras dengan sinagoge lokal itu sejak abad kedua mulai nanti muncul aliran-aliran Iberias aliran Jerusalem itu abad kedua ke atas itu saya kira ya terima kasih terima kasih ini jawaban yang dalam sekali selama ini kita sangat penasaran di luar konteks Alkitab itu selamat menikmati